Yesus dihujat, iri karena Allahmu tidak bisa jadi manusia Yesus dihujat karena iri Allahmu tidak bisa jadi manusia Saya pendeta Henry Tan Dianta, Master of Bibliology Studies, Tan Hoi Naik Mengedukasi dalam bingkai Indonesia Pancasila Kalian yang di luar Kristen menghujat-hujat Yesus Kenapa? Karena kalian iri Allahmu tidak bisa jadi manusia Satu-satunya Allah yang bisa jadi manusia cuma Yesus Lalu Yesus yang pernah, ingat ya, Yesus yang pernah jadi manusia Ini kalian hujat-hujat Yesus dihujat gara-gara iri Allahmu tidak bisa jadi manusia Mengapa mesti iri ya Pak? Gara-gara Allahmu tidak bisa menjadi manusia itu Allah bisa menjadi manusia bukti bahwa Allah itu real Bahwa Allah itu tidak fiktif Bahwa Allah itu bukan ilusi Ya, karena kalau Allah itu memang real Memang tidak fiktif dan bukan ilusi Dia pasti bisa Ya, menjadi manusia Allah menjadi manusia bukti Allah itu ada Allah menjadi manusia Yohanes 1 ayat 14 Adalah Allah dibentuk Yesaya 43 ayat 10 Allah yang roh dan tidak kelihatan itu Dibentuk melakukan penyataan Allah Atau the appearing of God Ya, yaitu menjadi manusia yang namanya Yesus Judas 2 ayat 13 Jadi gusti Allah yang tidak kelihatan Yang roh itu bisa melakukan penyataan Allah Bukan pernyataan Tapi penyataan Allah atau appearing of God Ya, sehingga menjadi nyata yaitu menjadi manusia Hanya bisa dilakukan oleh Allah yang real Hanya bisa dilakukan oleh gusti Allah yang Yang benar Ya, itu Yesus Untuk membuktikan bahwa Allah itu Yang sudah ada, yang ada, yang akan datang Wahyu 1 ayat 8 Yesus berkata Aku Alpha Omega Yang sudah ada, yang ada, yang akan datang Nah, karena Yesus itu memang berkata Aku yang sudah ada, yang ada, yang akan datang Maka harus bisa dibuktikan Jadi manusia, betul Yang menjadi fisik manusia sudah membuktikan Bahwa Tuhan Allah itu ada real, tidak fiktif Ya, bukan ilusi Itu harus bisa melakukan penyataan Allah Harus bisa menjadi manusia dan harus punya nama Yesus Hanya 33 tahun Yesus yang roh Yesus yang tidak kelihatan Dia adalah Tuhan dan Allah itu Sejak Alpha sampai Omega menjadi manusia hanya 33 tahun saja Dari tahun Masehi sampai 33 Masehi saja Lalu pada tahun 33 Masehi sudah naik lagi Ke surga tidak lagi menjadi manusia Sekarang tahun 2024 Berarti Yesus tidak lagi menjadi manusia Sudah sejak kapan? 1991 tahun lalu Jangan iri pada Yesus Lalu segala hujatan ditujukan pada Yesus Gara-gara iri Allahmu tidak bisa menjadi manusia Tidak bisa membuktikan bahwa Allahmu itu ada Tidak fiktif, bukan ilusi Jadi toleransi saja Salam pendeta HTD Bapak Ibu Saudara Saya memberi edukasi toleransi saja ya Pak Ya, tidak hobi ya Hobinya ngobok-ngobok Alkitab Hobinya ya Menghujat-hujat Yesus Gara-gara kalian iri Kok Yesus bisa jadi manusia ya Itu kan bukti bahwa Gusti Allah itu ada Ya Allah itu ada Itu ya dibuktikan salah satunya Bisa menyatakan Bisa melakukan penyataan Penyataan Allah ya The appearing of God ya Lalu punya nama Ya Gusti Allah itu harus punya nama Dan bisa melakukan penyataan Yang tadinya tidak kelihatan Bisa kelihatan Ya Itu baru Baru apa Allah yang benar Siapakah dia? Yesus Kristus Ya kan dinyatakan dengan itu Ternyata bahwa Allah itu dari dulu memang namanya Yesus Dari masa kekekalan sudah namanya Yesus Yohanes 17 ayat Ayat 12 ya Bahwa namamu Namamu ya Allah yang di surga sana Engkau berikan kepada aku Kepada Yesus yang di bumi waktu itu Ingat bapak ibu saudara Yesus menjadi manusia itu hanya 33 tahun Ya Saya ingin kasih tahu Kalian sangat rendah Pemahamanmu Tentang Alkitab Apalagi kalian bukan orang Kristen Kalian di luar Kristen Hobinya Hujat-hujat Yesus Itu sebenarnya Anda sedang memproklamirkan Bahwa Allahmu Tidak bisa menjadi seperti yang Yesus lakukan Jadi juru selamat enggak bisa Milih nabi enggak bisa Membuat penyataan Allah enggak bisa Ya Apalagi ya Punya nama juga enggak Ya Saya mengedukasi supaya kita toleransi saja lah Di hidup di dunia ini Setiap hari itu isinya Di dalam tayangan medsos itu Isinya cuma hujatan untuk Yesus Kristus Saat jadi manusia Ingat Kalian itu semua medsos kamu itu Isinya hujatan untuk Yesus Saat Yesus jadi manusia Selama 33 tahun Kamu berani enggak membahas Yesus naik ke surga Sebagai gusti Allah satu-satunya Enggak berani pak Nah Jadi kalian jungkir baliknya itu Hanya menghujat Yesus Saat Yesus jadi manusia Pada tahun 1 sampai 33 Masih Itu orangnya sudah enggak ada Ya Ayat Alkitabnya masih ada Ya masih Karena itu Mencatat tentang Yesus waktu jadi manusia Beranikah kamu Ya Membahas Setelah Yesus naik ke surga Sebagai Tuhan Allah satu-satunya Juru selamat itu Wah enggak berani pak Jadi Bapak Ibu Bapak Ibu Saudara Sebagai bagian dari umat manusia Waktu kita di bumi itu toleransi Nanti di surga enggak ada toleransi loh Yang ada toleransi itu cuma di bumi Ketika kita masih hidup Ya Hidup berdampingan Ya saling menghargai Saling menghormati Ya Itu Nanti kalau di surga enggak ada toleransi Di surga itu pilih hanya Yes or No Ya Go to hell atau Atau Apa Into the heaven Ya Di surga itu ya pilihannya Anda masuk surga atau sana Pergi ke neraka Cuma ini itu enggak ada toleransi Kalau di surga Toleransi itu waktu di bumi gitu loh Ya waktu di bumi Waktu kita hidup berdampingan Mbok ikutin telah dan ghosti Yesus gitu loh Di dalam Matthew 5 ayat 45 44-45 Yesus itu menciptakan matahari loh Untuk orang jahat Untuk orang baik juga Untuk kalian Para penghujat Yesus loh Ya Itu karena begitu baiknya Allah Ya Waktu kamu Jadi janin 8 minggu juga Kamu dikasih roh oleh Yesus loh Kan Yesus itu Allah dari roh segala Segala makhluk Ya Ya Kita toleransi saja Saudara-saudara Masuk setiap hari Hobinya Menghujat-hujat Yesus Gara-gara Kok Allah kita enggak bisa seperti Yesus ya Jadi juru selamat Iya Pernah jadi manusia Untuk membuktikan bahwa Allah itu ada Ya Lalu punya nama Ya Kok Allah kita enggak punya nama Ya sudah Imani saja Gitu loh Ya Ya bagi kami ya Geli ya Kalian udah gitu Ngakunya tokoh agama lagi Hebat lagi Ya Tukang debat luar biasa lagi Muter-mutermu itu Cuman pada Yesus Yang umur 1 sampai 33 Itu sudah lewat Itu 1991 tahun lalu Jadi kalau kamu bicara Yesus yang manusia Ya diketawain Termasuk oleh kami ini Mengetawain Berani enggak Kamu bicara Yesus di masa kekekalan Sebelum kelahirannya Dan ketika sudah naik ke surga Sebagai alfa dan omega Enggak berani pak Ya saya selalu menghimbau Kita toleransi bapak ibu sedara Sebagai yang masih di bumi Hidup di bumi Karena toleransi itu adanya di bumi Nanti di surga tidak ada toleransi Ya Ya Saling menghargai Saling menghormati Jangan kok medsos isinya Setiap hari Cuman menghujat Yesus Yesusnya Waktu jadi manusia Gara-gara Allahmu Tidak bisa Menjadi manusia Tidak bisa membuktikan Bahwa Allahmu itu ada Ya tidak bisa melakukan Penyataan Ya Kita Indonesia Kita Pancasila Toleransi harus Keberagaman wajib disyukuri Bersahabat dengan Bersahabat dengan beda iman Itu bisa Kalau toh dalam kehidupan Sehari-hari Kita mendapati kenyataan Loh kok keimanan kita Tidak sama ya Enggak apa-apa Atau kita bisa hidup Bersama-sama Ayo saling menghargai Ya Saling menghormati Jangan hujat Jangan cacimaki Jangan hobi Ngobo-obo Alkitab Jangan hobi Hujat-hujat Yesus Yesus jadi manusia Tahun 1 sampai 33 Udah kadaluarsa itu Ya memalukan Itu Anda sedang Mendeklarasikan diri Bahwa Anda itu Pikiranmu Tumpul Tidak paham Udah Udah Bukan orang Kristen Ya Ngobo-obo Alkitabnya Kristen Ya Menghujat cacimaki Yesus Tuhan Alahnya orang Kristen Nah ya kan Udah ya Mendingan kamu yakini Masing-masing lah Begitu Ya Dengan begini saja HTD sudah kek balik Sebenarnya Betul Ya Ya Segala hormat Kemuliaan untuk Yesus Kristus Haleluya Amin